Pemohonan penangguhan penahanan jering, SID, ditolak polisi. Ikatan Dokter Indonesia, ID, menyebut tidak ingin mengintervensi masalah hukum dan menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. Kita tidak mengomentari yang terkait hukum. Tetapi kami ingin menegaskan bahwa IDI sangat menghormati kebebasan berekspresi dan berbicara, kata Jubir IDI. Halik Malik, kepada Detikkom, Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2020, Halik mengatakan, isu IDI Kacung Wehau tidaklah benar dan tidak berdasar. Dia mengatakan para dokter bekerja untuk kemanusiaan. Harapan kami tidak perlu ada sebutan seperti itu, karena kita semua bekerja untuk kemanusiaan dan kita tahu bersama pentingnya kesehatan. Intinya kita semua perlu bekerja sama mengedukasi masyarakat soal COVID-19. Terangnya, kita saat ini fokus soal COVID-19 dan tidak lebih dari itu. Untuk tindak lanjut kasus jering silakan tanya ke pihak kepolisian, imbunya. Sebelumnya, pihak kuasa hukum jering mengajukan penangguhan penahanan kepada kliennya pada Jumat 14.08, lalu. Namun pihak Polda Bali menolak permohonan itu karena khawatir pentolan SID itu mengulangi perbuatannya. Ditolak Dihawatirkan akan mengulangi perbuatannya, kata Kabit Humas Polda Bali Kompesyamsi, saat dihubungi detik.com, selasa, 18.08. Jering ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian terkait postingan di media sosial, medses. Jering SID ditahan di Rutan Polda Bali terkait ujaran kebencian, ID Kacung Wehau. Jering SID ditahan di Rutan Polda Bali. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!